Tanya ini, aduh, kalau cewek-cewek ngeliat ini ganteng-ganteng, tapi kok mainannya sampah ya? Nudak-nudak kali ya? Ngapain ini? Kalau kondisinya itu emang parah banget, dan awal-awal kita kan nggak berani juga, Mas Ben, nggak punya mental buat, ayo kita turun langsung. Nggak, karena kita waktu itu, kita mulai kegiatannya kerja bakti sama warga, dan untuk kita mencari pelataran-pelataran sungai di daerah kita. Kalau misalkan kita survei ke sungai-sungai di kota Bandung, itu masyarakat kayak, ya udah nggak usah, nggak usah dibersihin, biar kita aja. Sampai segitunya untuk sekarang. Kita nemu kayak, ada tuh boneka, kayak mungkin boneka santet. Karena kita polos nggak tahu apa-apa, biarkan kita untuk membantu menyadarkannya, dibantu juga harusnya oleh pemerintah yang menyiapkan sarana dan prasarananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Lainstalk sama saya Ben Kasyafadi. Lainers, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat? Oh iya, kita juga mau ucapin selamat menjalankan ibadah puasa. Buat teman-teman yang berpuasa, yang tidak berpuasa, saksikan teman-teman yang berpuasa ya. Tapi mungkin pada saat kita berpuasa, salah satu yang menjadi tantangan adalah cuaca, udara. Kalau hari lagi adem, hujan, enak, eh tiba-tiba kita pikir, wah udah masuk mucin-mucin nih. Atau mungkin kayaknya seminggu ke depan hujan. Tiba-tiba kita ngeliat di forecast, wah besok puasa bisa adem-adem aja. Eh besoknya panas, dan kadang-kadang panas di Indonesia itu bener-bener suka nggak masuk akal ya. Panas banget. So, akhirnya kita ngeluh. Jangan ngeluh aja, lakukan sesuatu. Karena mungkin perubahan cuaca yang begitu gilanya, begitu ekstrimnya, bisa jadi karena perilaku kita. Apalagi kalau bukan karena isu lingkungan. Dan salah satu ngomongin isu lingkungan adalah ngomongin sampah. Nah, kita bisa ngomong, kita bisa marah-marah. Tapi ada beberapa teman-teman kita, mungkin juga semuanya udah tahu. Tidak hanya ngomong, tidak hanya ngeluh, tapi mereka berbuat sesuatu. Karena hari ini di Line Store kita akan ngobrol sama Iksan Destiana. Temu tangan dong. Siapakah Iksan Destiana? Mungkin yang ngikutin pasti tahu, karena Iksan Destiana bersama dengan grupnya ini mempunyai 2,4 juta followers di Instagram. Betul, Mak Iksan ya? Betul. Karena Mak Iksan ini adalah salah satu pendiri dari Pandawara Group. Wah, luar biasa. Mak Iksan. Terima kasih udah datang jauh-jauh dari Bandung langsung. Habis ini langsung balik lagi ya? Langsung balik lagi ke Bandung. Oke, gimana? Sehat? Alhamdulillah Mas Ben, sehat. Kirain ke Denmark nggak pulang-pulang? Udah di sana aja. Oh, aduh. Tetap sih pulang lagi ke Indonesia. Soalnya, ya kita harus ngurusin juga beberapa sungai-sungai di kota Bandung. Nah, ini ngomongin Denmark, emang ada apa sih dengan Denmark? Mungkin yang ngikutin tahu ya, Pandawara Group. Kemarin tahun 2022 kurang lebih ya, tiba-tiba ada satu grup, Pandawara, viral. Hampir semua akun-akun ngebahas. Mereka adalah anak-anak muda, Iksan sama temen-temennya. Ada Rifki, ada Gilang. Ada Rapli sama Agung. Rapli, mereka adalah 5 anak dari Bandung. Yang fotonya ini, aduh. Kalau cewek-cewek ngeliat ini ganteng-ganteng, tapi kok mainannya sampah ya? Mudak-mudak kali ya? Ngapain ini? San, ceritain dulu, San. Mungkin nanti kita ceritain satu-satu ya. Kalian ke Denmark ngapain? Apa aja yang udah kalian kerjain? Dan kemarin juga ada isu-isu yang lumayan heboh juga. Iya kan? Ceritain dong, San. Pandawara Group itu apa? Oke, dan sebelum lanjut, ternyata ada alat namanya Iksan Destian ya? Betul. Bukan Destian. San, ceritain dulu, San. Apa namanya? Pandawara Group ini kenapa kalian fokus banget dan passionate banget? Banget mengenai sampah. Mungkin lu bisa cerita deh, WMB ke belakang deh. Mungkin sedikit cerita tentang awal mula terbentuknya kita. Itu berdasarkan dari keresahan si Mas Ben. Jadi, karena kita awalnya sama seperti anak-anak muda yang lainnya. Jadi itu teman-teman nongkrong untuk kita berlima tuh seperti Gilang. Aku sendiri ada Rapli, Agung, sama Ripki. Nah, satu ketika itu emang home base-nya tuh kita di rumah Gilang. Oke. Untuk tengok-tengokan kita tuh. Nah, itu tuh kalau misalkan hujan, hujan entah itu kecil atau misalkan apalagi hujan besar itu, kita tuh selalu kebanjiran. Yang tahu Bandung Selatan, itu udahlah gitu. Dan banjirnya nih banjir selalu ekstrim? Kalau untuk banjir ekstrim, enggak sih. Enggak kayak kita satu rumah tertutup ada. Cuman satu waktu itu agung tuh biasanya. Agung kalau misalkan terkena banjir itu bisa sampai atap rumah. Astaga. Itu bisa sampai atap rumah. Kalau curah hujannya deras banget. Kalau curah hujannya deras. Dan itu secara berkala gitu. Jadi emang dari dulu emang lokasi kita emang terkena dampak selalu banjir. Gerimis aja bisa banjir? Gerimis bisa banjir. Karena kita deket dengan pasar induk. Oke. Nah, pasar induk. Jadi banjirnya itu, Mas Ben, kalau kita biasa nyebutnya panen buah. Kayak gimana tuh? Jadi banjirnya tuh sambil ngalirin kayak buah semangka. Itu tuh di teras-teras di halaman kita tuh udah enggak asing gitu. Kalau misalkan ada semangka, ada pepaya, ada buah. Yang udah digigit setengah lagi ya? Yang udah digigit setengah, yang mau busuk. Itu semuanya ada. Nah, singkat cerita, kita kalau misalkan nongkrong, itu selalu bantu beres-beres yang kebanjiran itu. Kita bikin, apa namanya, kita di lingkungan, kita di lingkungan bikin kerja bakti bareng-bareng. Nah, berjalan dua bulan, itu kita mulai dari 5 Mei 2022. Berjalan dua bulan, kita kegiatan, fokus. Dan mulai di Agustus, kita berencana untuk kenapa enggak kita bantu edukasi juga mengenai hal tersebut. Karena itu dari keresahan yang setelah kita cari, permasalahan ini tuh penyumbatan dari sungai di daerah kita oleh sampah. Nah, kita selalu di daerah kita selalu mengadakan rutin untuk kerja bakti, membersihkan sungai. Ini cuman dalam jangka waktu, jangankan seminggu, sehari, dua hari itu bisa muncul lagi sampah. Nah, kenapa kita dikontenin? Agar kita memberitahu nih, kondisi sungai di lingkungan kita tuh seperti ini. Ganggu gitu ya? Iya, ganggu. Gue mau nongkrong kagak bisa, gue kalau nongkrong selalu ada. Seperti itu. Nah, kan korbannya itu daerah hilir. Daerah-daerah kita itu daerah bawah. Ya, maksudnya kalau misalkan yang daerah hulu itu buang sampah ke sungai itu gak masalah karena ngalir lagi. Ngalir terus. Lanjut. Cuman kan yang jadi permasalahannya ini daerah hilir yang terkena dampaknya itu. Yaitu Bandung Selatan. Yang dimana-mana kalau misalkan hujan dikit itu selalu banjir. Hujan sedikit selalu banjir. Seperti itu Mas Ben awalnya. Jadi memang awalnya. Keresahan. Resah betul-betul resah. Gak bisa nongkrong. Gue pengen nongkrong tiba-tiba disuruhnya. Kalau hujan bersihin sampah terus. Bau. Dan bau. Bau jelas bau. Karena itu dari pasar ya? Sampah-sampah pasar. Sampah-sampah yang emang random banget sih. Yang ada di sungai itu. Ngeluap. Dan selalu ke jalan. Dan nyampe ke rumah. Percakapan kayak apa ditongkrongan sampe akhir-akhirnya tercetus? Percakapannya. Kayaknya kita harus ngelakuin lebih daripada cuma beresin semangka-semangka bekas di halaman rumah deh. Kayaknya kita harus cari bener-bener sumbarnya. Kayaknya anak-anak sini lagi nongkrong gak pernah tuh. Eh kita bersihin sampah depannya kayak gak. Tapi biasanya untuk tongkrongan laki-laki siklusnya. Kalau misalkan lagi nongkrong. Obrolan pertama kan ada jam-jam siklusnya tuh. Sampai tengah malam. Jam-jam pertama biasanya. Ya anak-anak muda yang lain kan obrolannya mulai ke percintaan lah gitu. Terus misalkan obrolan agama-malamnya lagi mengenai agama. Dan obrolan lebih malamnya lagi itu lebih ke tentang muasabah mungkin ya. Tentang muasabah diri. Nah satu momen kita juga karena sering punya aktivitas bareng-bareng gitu. Nah satu waktu kita nongkrong bareng. Dan kita ngebahas diskusi terkait hal tersebut. Kita muncullah ide untuk suatu pergerakan yang kita mulai dari skala kecilnya dulu. Mengajak warga-warga sekitar. Kita melakukan kegiatan clean up di pelataran sungai. Pertemanan yang baik-baik banget ya kalian itu. Sangat baik sekali ya. Dan itu berjalan. Berjalan dua bulan untuk kalian. Cuman kita berteman tuh selama udah kurang lebih hampir delapan tahun sama sekarang. Nah mulai masuk pas 2022 kita mulai fokus tersebut. Dan kita akhirnya untuk membuat program pembersihan sungai. Siapa yang ngajak ide nyemplung ke sungai beneran tuh? Kayaknya temen-temennya pasti sebel tuh. Kira nyemplungnya? Nggak mau udah aja gitu. Apa semuanya? Ayo kita nyemplung langsung gitu. Kesepakatan-kesepakatan kita berlima itu untuk mulai kegiatannya. Cuman untuk tersetusnya itu dari Gilang. Dari Gilang. Karena Gilang itu emang home base-nya dari kita berlima juga sih. Oh karena rumahnya. Jadi kalau gue perhatiin sih berarti kalian udah sangat terganggu banget. Artinya udah pasrah kalau nggak melakukan. Bukan lo yang melakukan. Kayaknya sampai kapanpun nggak akan ada yang kayak begini gitu. Tetap gitu. Pertama kali tau sumber. Gue pengen tau kondisi pertama kali tau. Wah kayaknya emang yang ini mesti bener-bener hands kita nggak bisa nyuruh orang gitu. Bener-bener dari sampah. Kali yang ini mesti gue yang tau itu di kali yang mana? Kali yang itu deket sih. Kurang lebih ada 20 meter dari tempat tonggungan kita. 20 meter. Dan kondisinya buruk banget ya? Kalau kondisinya itu emang parah banget. Dan awal-awal kita kan nggak berani juga. Mas Ben nggak punya mental buat ayo kita turun langsung. Nggak. Karena kita waktu itu kita mulai kegiatannya kerja bakti sama warga. Dan untuk kita mencari pelataran-pelataran sungai di daerah kita. Awalnya gitu. Nah semakin kesini semakin kita yaudah untuk ngerembukin dan kayak ngepolin untuk niat. Kayak apa tuh pertama kali yang belum? Yaudah kita coba aja gitu. Kita coba aja. Kita coba dengan perlengkapan seadanya. Ya bismillah. Dan Alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Cuman ngelawan rasa baunya itu yang. Pasti dong. Yang kita butuh proses gitu sih. Itu pasti ada dong. Pasti ada. Lang itu boleh juga lang. Ada yang lain nggak lang itu gitu kan. Bau juga nih gitu. Tapi waktu itu kita kan ngeliat. Waktu itu sempat diposting sama salah satu akun yang memang cukup banyak pengikutnya. Dan akhirnya diberitakan sama portal-portal. Kondisi sungai yang kalian bersihkan itu bener-bener kotor banget. Sampai bener-bener bersih banget kan. Kayak apa tuh proses? Prosesnya kayak apa? Gue pengen tau. Kalau untuk proses pembersihan kita itu awal-awal. Kita pakai alat manual. Kayak ada cheese water-nya. Terus sarung tangan. Pakai gacok. Jaring dan yang lain-lain. Itu kalau misalkan kondisi sampahnya tergantung juga sih. Tergantung sungai. Lebarnya sungai. Dan kondisi banyaknya sampah. Itu paling sebentar tuh bisa 4-5 jam untuk pembersihan. Karena awal-awal kita kan berlima. Untuk ada yang sampai kita berturut-turut melakukan pembersihan itu. Bulak-balik selama 7 hari itu waktu pas di Balenda. Kita berlima. Dan waktu itu emang ada warga setempat pun ya mungkin mereka aneh. Ini petugas atau apa gitu kan. Maksudnya dengan perlengkapan yang familiar juga. Dan yang anehnya lagi. Pas pembersihan itu. Orang-orang lagi nge-prank kayaknya gitu semua ini. Pas pembersihan itu warga itu bukannya membantu Mas Ben. Awal-awal tuh. Kayak malahan ada yang sampai gini. Jang kalau misi bahasa Sundanya. Jang itu sekalian atau Palih Diana? Iya makanya pasti. Sekalian bersihin sekalian sebelah sininya gitu kan. Nah itu awal-awal. Taga ini tongkrongan gue. Tongkrongan gue bersih-sih-sihirik gitu. Awal-awal seperti itu Mas Ben. Namun untuk berjalannya waktu sampai sekarang. Mungkin lewat teknologi informasi yang berkembang juga. Masyarakat jadi tahu juga mengenai Pandawara. Sekarang kalau misalkan kita survei ke sungai-sungai di kota Bandung. Itu masyarakat kayak ya udah gak usah dibersihin. Biar kita aja sampai segitunya untuk sekarang. Dibersihin gak tapi? Tapi dibersihin Mas Ben. Itu sama warga-warga setempatnya. Kadang sekarang mereka punya agenda rutinan juga untuk membersihkan wilayah mereka. Sungai-sungai wilayah mereka. Oh artinya ya karena Pandawara punya satu gerakan. Akhirnya diberitakan movement itu akhirnya menular juga berarti ya. Buat orang ya berarti ya artinya kotor itu kan nular juga. Maksudnya gini kita kalau ngeliat tempat kotor yaudah kita juga ikutan gitu. Kita buang di situ. Tapi kalau kita ngeliat tempat bersih. Bersih. Kita juga mau buang sampah kan sebenarnya agak malu. Nah malah sebenarnya sebaliknya. Pada saat ada gerakan bahwa bersih-bersih itu menjadi keren dan orang bisa kagum akan terinspirasi dari situ. Akhirnya orang akhirnya movement itu juga menular ke orang lain gitu ya. Oke nanti gue mau ke situ gue pengen tau seberapa besar impact yang Pandawara dilakukan. Kalian terbentuk 2022 sekarang udah 2 tahun gitu ya. Ini gue ngomongin sampahnya nih. Sampah apa aja sih yang ditemuin. Ini kalau ngomongin sampah di sungai berarti memang orang buang sampah di sungai kan. Iya betul. Bukan dari tempat sampahnya nyasar ke situ kan. Gak akan mungkin. Soalnya gak akan mungkin ada sampah di sungai kalau gak ada orang yang buangnya kan. Dan sebenarnya random banget untuk kondisi. Paling banyak deh. Kondisi sampah yang ada di sungai paling banyak tetap dinominasi sama organik mungkin ya. Karena batang-batang yang kayak gitu juga ikut ke bawah mungkin. Organik apa aja sih? Organik kayak batang pohon mungkin yang mudah terhurai seperti buah dan yang lain-lain itu. Itu masuknya ke organik dan gak kalah juga mendominasi untuk sampah-sampahan organiknya. Kayak plastik tuh. Plastik, botol. Plastik yang botol terus kemasan-kemasan yang. Sampah rumah orangnya juga banyak buang. Iya sampah rumah juga. Yang udah diplastik-plastikin itu orang buang di situ. Ada. Jadi kadang karung isinya tuh sampah-sampah rumahan juga gitu. Ada. Dan yang paling aneh tuh yang pernah kita temuin apa ya. Sopa. Sopa ukuran 1 meter di sungai yang 1,5 meter gitu. Ya wajar aja. Wajar gak sih kalau misalkan sungai itu mampet. Sopa 1 meter terus ada lemari. Ada TV. Kira-kira apa ya? Orang ngapain ya buang sofa ya? Hah, gak dipakai nih buang aja lah gitu kali. Buang di sungai. Kasur. Ya enak tuh buat temen-temen yang suka tripting. Jadi banyak juga baju-baju bekas yang suka dibuang ke sungai gitu kan. Ada yang pake kasur sekali pake buang kali. Mungkin ya mungkin. Tidur besoknya buang. Besoknya beli lagi. Apa lagi yang aneh? Yang aneh waktu pas clean up waktu itu. Bukan. iPhone 15 gak ada? Wah gak ada. Gak ada ya? Gak ada maksudnya. Yang pentolnya 2? Oh gak ada juga. Pasti ya. Milih lagi. Nah yang paling aneh tuh. Kita kaget sih waktu itu. Nemu Nissan. Bantu Nissan? Iya Nissan. Nissan yang sepaket kayak gitu. Kita yang kagetnya tuh takutnya kan ada yang isinya juga gitu kan. Cuman kayaknya itu bukan buang tapi lebih ke longsor sih. Longsor mungkin di daerah-daerah hulu sana yang daerah-daerah kuburan. Sampai kita nemu Nissan di daerahnya. Lihat gitu pas pembersih. Eh kita kasih back sound serem-serem. Kita jadi podcast. Kita jadi podcast horror aja gimana. Penontonnya banyak nih. Nemu Nissan dan yang horror-horror. Kita nemu kayak ada tuh boneka. Kayak mungkin boneka bukan boneka santet. Karena kita polos gak tau apa-apa. Ya kita buka. Cuman si boneka itu tuh yang anehnya lagi. Ketika di belek. Itu di dalamnya ada beras. Ada beras. Ada beras. Nah itu juga yang aneh. Cuman ya mungkin dengan kepolosan kita. Kita gak tau apa-apa. Ya udah tinggal masukin aja gitu kan. Artinya memang orang melihat. Ya kalau ngelihat sungai yang baik kayak gitu. Orang melihat sungai itu jadi tempat sampah sebenernya. Dan lucunya. Ini yang paling aneh gue pernah nyaman lo deh. Kan kita suka lihat di pinggir jalan. Dilarang buang sampah di sini. Kenapa banyak sampah di situ ya? Kayaknya udah gak cocok untuk aturan di Indonesia. Seperti aturan tertulis aturan hukum gitu kan. Iya bisa ya. Cuman kalau misalkan menurut kita. Bener kata Mas Ben tadi. Menurut kita sungai itu tempat sampah terbesar di Indonesia. Makanya. Dan apa namanya. Sebenernya kalau untuk masyarakat yang masih nakal. Untuk mereka masih membuang sampah ke sungai. Dengan aturan tertulis mereka udah gak mempan. Harus sanksi sosial sebenernya. Tapi ya sulit ya. Kalau mayoritasnya memang begitu kan sebenernya kan. Makanya mungkin kulisannya diganti. Silahkan buang sampah di sini. Mungkin gak ada kan di Bali. Tapi kalau ngomongin. Oke. Sekarang begitu lo udah ngelakuin sekali. Terus abis itu. Kalian posting. Itu. Di kegiatan pertama atau yang foto yang viral itu. Udah kegiatan kalian yang kesekian? Oh udah kegiatan yang kesekian. Kalau untuk pertama kali upload itu. Tapi dari awal. Akun sosmed Pandawara ini. Udah ada? Udah ada. Oh oke. Jadi akun sosmednya kita belum fokus. Cuman lebih ke kita. Fokus ke kegiatan. Kayak kita lebih ke ngediskusiin gitu. Kita lebih ke nanya-nanya juga. Tapi memang awalnya gak pernah ada niatan bahwa khusus untuk awareness. Apa yang memang sengaja dari awal kita gini supaya kegiatan ini menjadi kesadaran buat banyak orang. Jadi inspirasi banyak orang. Atau memang kalian melakuin aja gitu. Kita bentuk kenapa kita manfaatin untuk menjadi konten. Yang pertama untuk meningkatkan awareness. Karena terkait misalkan kita punya 20 ribu masa pun melakukan kegiatan di serentak. Tapi tanpa ada edukasi mengenai pembuangannya masih tetap permasalahan. Jadi target utama kita itu mengenai awarenessnya Mas Ben. Bentuknya kontennya itu. Yang pertama kita supaya lebih menarik lagi gimana caranya target di usia kita. Kayak seperti dari pengambilan gambarnya. Terus pemilihan soundnya. Gimana caranya kita supaya tertarik dan merubah stigma yang aktivitas yang kotor itu kita buat keren. Kita buat seperti itu dulu. Dan akhirnya dan target yang besarnya itu kita harap dengan kita membuat seperti ini. Masyarakat yang ada di Indonesia di daerahnya masing-masing membuat hal yang sama dan serupa. Dan terhitung sekarang kita ada 40 yang biasanya kita sebut tuh lokal heroes. 40 lokal heroes bahkan yang lebih kagetnya lagi kita bukan hanya di Indonesia. Bahkan di ASEAN pun ada yang terinspirasi dan di pergerakan seperti kita. Gue termasuk yang udah lumayan gemes lah ngeliat sampah. Ya tadi gue sempet ngobrol juga. Kita makan di restoran aja. Kalau gue sekarang sebisanya malah gue beresin terus. Bahkan kalau di food court kita kan mesti self-service balikin lagi tuh tray-nya. Kita ninggalin meja dalam kotor keadaan berantakan aja tuh gemes gitu. Tapi kan di umur saya ya. Nggak usah nanya gap umur kita ya. Karena dia lahir. Gue udah lulus SMA. Tapi di umur kalian nih kan. Gen Z. Betul. Gini deh biar Gen Z tau. Biar temen-temen tau. Kalau gue emang udah sering baca. Gue jadi agar ya tau. Bahkan gue juga pernah tertarik untuk bikin startup yang berhubungan sama sustainability. Apa yang orang perlu tau tentang sampah? Lo bisa cerita? Dunia sampah di Indonesia tuh seperti apa sih yang terjadi? Terus alurnya gimana? Dan kalau ini tidak ada yang berbuat sesuatu. Akan seburuk apakah in the future? Yang lo tau. Oke. Yang mungkin secara garis besarnya mungkin ya Mas Ben. Yang perlu diketahui dengan kondisi mungkin sekarang negara-negara baju itu udah terlihat penataannya udah rapi. Untuk orang-orangnya masalah kesadarannya udah gak usah ditanyain lagi. Nah kondisi yang khusus di Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak. Terus dengan wilayah yang besar juga. Dan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda juga. Mungkin ini jadi PR yang besar. Dan yang aku harapkan untuk seluruh masyarakat Indonesia mereka tau terlebih dahulu mereka cara buang sampah yang benar tuh seperti apa. Pada tempatnya itu aja. Yang paling dasar deh. Walaupun sebenarnya buang pada tempatnya juga masih ada lagi tuh sebenernya kalau bisa ya. Betul. Itu yang paling dasar yang ingin kita sampaikan bahwasannya. Yang penting buang sampah pada tempatnya dulu deh. Jangan sembarangan gitu. Karena hal ini masih belum. Kalau gak ada gimana? Ada beberapa... Kalau kita kan kalau di komplek ataupun kita bisa bayar ya. Betul. Tapi kayaknya ada beberapa orang juga mungkin entah karena kemampuan finansialnya, kemampuan ekonomi. Mereka entah gak mau ngeluarin uang. Atau karena dibakar juga gitu. Betul. Gimana kalau dia di lingkungannya gak tau mau buang sampah kemana? Nah, ini bukan hanya tugas masyarakat juga mengenai sampah. Berarti ada peranan yang jelas dari pemerintah yang menyediakan fasilitas dan prasarana. Dan pasti ada dong. Dan pasti yang diharapkan ada. Tapi ada yang tidak ada? Ada yang tidak ada juga. Betul. Ada yang tidak ada. Di satu daerah di kota Bandung kita pernah melakukan clean up jauh dari kota Bandung. Itu kita melakukan clean up. Singkat ceritanya ini. Seru juga mas Ben. Nah, kita selesai clean up. Nah, biasanya kita tanya warga untuk menanyakan TPS. Karena kan kita bukan orang wilayah sana. Singkat cerita kita nanya. Pak, punten TPS Anun Caket dimana? TPS yang deket dimana? TPS naunjang? Nah, TPS apa? Tempat pembuangan sampah, Pak. Sementara, oh senang. Tak ayah paling dia mah. Tebih, kuduka kota. Gak ada. Nah, ayah bapak biasa buang sampah, biasa micen dimana? Ah, paling bapak mah micennya di Walungan. Jadi, di satu daerah itu. Betul ya, sungai ya? Ya, jadi di satu daerah itu mungkin kita itu secara... Ya, udah biasa. Udah biasa. Lumrah, jadi bukan pembuatan yang... Ya, memang begitu. Dan kita kan kaget juga. Berarti ini masih PR bersama ketika masyarakat kita udah coba meningkatkan awareness-nya, tapi kurang dibantu oleh fasilitas dan perasaanannya tetap. gitu. Biarkan kita untuk membantu menyadarkannya, dibantu juga harusnya oleh pemerintah yang menyiapkan sarana dan prasarananya. Seperti itu. Tapi kondisinya buruk gak? Kalau lo kan lo akhirnya tau kan? Yang kita tau dari pemberitaan, ya kita tau mungkin dari... Ya, selingkungan kita ngeliat banyak sampah segala macem. Dan mungkin kalian yang lo juga lebih tau, karena lo jalan kan? Skala buruk sampah di Indonesia nih? Satu sampai sepuluh, menurut lo berapa? Waduh. Menurut lo deh? Ya, ininya lah. Semuanya. Semuanya. Overall ya. Dari mulai keadaan sampah yang ada, penanganannya, kebijakan, dan lain-lain. Nah, seberapa buruk kita punya kondisi? 5 dah. Dia lagi dulu. Bisa sampai 12 gak? 5 dari 10. Sebenernya regulasi itu udah ada, dan udah dibentuk gitu. Dari pusat mengenai penanganan sampah. Mengenai penanganan sampah. Namun, terkadang ada perbedaan, dan ada yang dijalankan, dan tidak dijalankan, regulasi tersebut, di daerah-daerah tertentu. Dan ada yang memang sudah berjalan sekian lama, yang sulit untuk dirubah gitu kan? Betul. Nah, mungkin kita juga masih, masih apa ya, masih menerka-nerka. Ini sebenarnya, kita harus ngeberesin yang mana dulu sih gitu. Kayak benang gusut ya? Iya. Benang dengan, menarik mana dulu, menarik bingung. Bingung. Gue paham, karena ya tadi sebelumnya gue cerita juga, gue itu pernah tertarik, gue pernah tertarik bikin, startup sustainability lah gitu. Apa namanya, tentang sapa plastik. Akhirnya gue jadi research juga kan, gue ketemu sama orangnya di bank sampah, ada orang yang berbisnis memang di sampah. Kusut memang. Akhirnya kita cari puter, gimana caranya ini bisa berjalan. Karena, kalian kan melakukan action itu, terus-terusan kan? Tapi kan nggak bisa, karena kalian juga punya, kalian kuliah. Betul. Ini kan harusnya jadi sistem yang berjalan, tanpa harus kalian terus gitu. Betul. Yang turun. Apa yang, ya itu dia, yang kalian juga masih menjadi PR ya? Jadi, target kita tetap sih, untuk bisa mengembangin program-program. Jadi, bukan hanya kita yang melakukan pembersihan di satu titik, tapi adanya keberlanjutan dari pihak masyarakat, dan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, di daerah-daerah yang, kalau bisa semua daerah di Indonesia gitu. Jadi, nggak ada saling menyalahkan. Yang biasanya kita ada quotes nih, dari Pandawara. Bukan, ini masalah, ini masalah kesadaran gitu. Jangan saling menyalahkan, ini hanya masalah kesadaran gitu. Nggak usah ngomongin orang lain dulu deh. Nggak usah ngomongin orang lain. Habit lu gimana? Betul, betul. Oke, tadi kita ngomongin yang buruk-buruk deh. Sekarang ngomongin yang menyenangkan-menyenangkan. Dari kota, tempat yang pernah kalian kunjungi, yang bisa menjadi contoh buat kota-kota lain itu apa? Satu tempat yang bagus banget. Masyarakatnya sadar, pemerintahnya juga hands on, hasilnya ada. Ada nggak? Yang paling mending deh kalau nggak ada yang bagus. Sebenarnya dari semua tempat, ada punya kesan dan pesan masing-masing sih, Mas. Oke. Mulai dari kita yang Banten di Pandeglang itu, kita baru awal kita mencoba untuk gerakan pembersihan secara besar. Dan yang epek kejutnya ke kita, ketika kita masih, kita itu kan mencoba untuk pertama kalinya, mengajak lewat sosial media. Dan epek kejutnya ke kita tuh ternyata, oh banyak loh, partisipan masyarakat yang emang mereka ngerelayin waktunya, bukan untuk hiburan, bukan untuk nonton konser, bukan untuk main-main, tapi masyarakat sana rela buat mengutin sampah. Dan itu epek kejutnya ke kita, ternyata masalah kesadaran ini, bahwa Indonesia tuh, garis besarnya butuh sosok yang emang, apa ya bisa disebut, pemantik, pemantik untuk mereka. Yonir kan? Iya. Dan untuk pemerintahnya pun, mereka ikut-ikut bantu juga, dan bareng-bareng gitu. Dan di satu titik lokasi pembersihan itu, ya seperti pesta rakyat, Gotong Royo. Oh, jadi ada satu selebrasi, bersama-sama merayakan satu hari, memang bersih-bersih itu jadi kesenangan gitu ya? Jadi kesenangan. Jadi nggak ngeliat pangkat, di sana kan udah semua elemen masyarakat. Di daerah mana tuh? Di Pandeglang, di Pantai Labuan, itu untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua, itu di Lampung, kedua di Lampung, ketiga di Cirebon, keempat di Sukabumi, dan yang terakhir, kelima di Lombok untuk kunjungannya. Jadi secara total sekarang Pandawa, Pandawara kurang lebih dua tahun, udah berapa tempat yang kalian bener-bener terjun langsung? Kalau kita biasanya nyebutnya titik sih mas. Titik ya oke. Titik gitu. Untuk titik, terakhir, ditulis tuh 215 titik. 215 titik itu termasuk. Sama dua tahun. Hampir setiap dua minggu sekali dong berarti kalian jalan tuh? Awal-awal iya. Hampir dua minggu sekali untuk jalan. Cuman awal-awal kan kita beranjak dari sungai ke sungai. Sungai ke sungai, terus merambah ke pantai, dan kenapa kita sampai merambah ke pantai? Karena kan pantai ujung dari aliran sungai. Jadi seperti itu. Yang paling, ini apa? Yang paling sulit apa? Sungai kah? Laut? Eh apa? Pantai. Kalau yang paling sulit itu, kalau resiko dan tidak beresiko mungkin. Yang paling beresiko apa? Yang paling beresiko itu sungai. Yang paling beresiko sungai. Iya, iya sih baru kepikiran juga. Itu nyawa loh kalau tiba-tiba ada arus. Kita pernah mau kejadian, kebetulan saya hampir terbawa arus. Waktu itu pembersihan. Terus, Gilang pernah ke patok ular. Ke gigi tular. Kemarin-kemarin sih. Kalau untuk ke gigi tular. Bener-bener ular? Ular. Ular. Ular gede gitu? Enggak. Kalau ular gede enggak. Tapi sampai harus bawa ke dokter segala-tular? Penanganannya. Awas-awas sih kayak biasa gitu. Cuman enggak. Ya, Gilang pun masih kayak ikut. Masih kayak ikut gitu. Cuman dua jam kemudian. Kalau Spider-Man sih digigit. Jadi dari gigi tular. Jadi Spider-Man digigit ular enggak ya? Dan dua jam kemudian mulai kerasa. Oh, ada efeknya? Ada efeknya. Astaga. Alhamdulillahnya waktu itu deket dengan rumah sakit juga dan langsung penanganan. Jadi tantangan kalian tuh bukan cuman bau dan jijik ya? Tapi juga ada tantangan-tantangan lain ya? Ya maksudnya bener-bener binatang, terus arus dan lain-lain ya? Oke. Sekarang Pandawara, oke. Kan kalian udah kerjain 200 sekian titik. Prosesnya seperti apa sih sekarang? Kan sekarang Pandawara udah terkenal lah. Sekarang nyebut Pandawara aja. Kayaknya di awal tadi gue juga kayak, gue sampe lupa menjelaskan Pandawara itu apa. Karena hampir semua, terutama Gen Z pasti udah tau lah. Pandawara itu siapa, apa yang mereka kerjakan gitu. Orang kasih DM ke Pandawara. Eh ada ini nih, kalian mencari titik baru tuh sekarang udah by respon dari follower gitu ya? Iya. Sekarang itu kadang kayak kita dapat-dapat laporan untuk kondisi-kondisi pantai yang kotor, terus sungai yang kotor itu lewat sosial media mas Ben. Dan masih banyak, PR-nya masih banyak ternyata? PR-nya masih banyak. Oh disini masih ada lagi, disini masih ada. Terus untuk bergerak, operasional dan lain-lain kan butuh biaya ya? Kalau dekat rumah kan yaudah tinggal jalan gitu. Kalau yang jauh-jauh sekarang ada sponsorship dan lain-lain. Nah, jadi karena kan kita memanfaatkan cara ber-enterline-nya kita mungkin. Iya, iya. Seperti itu. Jadi untuk dana yang backup kita seperti dana-dana CSR, terus ada dana campaign dari beberapa company, seperti itu brand. Jadi yang emang itu tap-in sama kita. Dan pengalokasian itu, kita yang pertama pengalokasiannya untuk pembuatan program-program baru, terus emang dengan program-program yang sebelumnya kita. Dan kita ngebantu buat event-event dari local heroes-nya kita. Oke. Dan lebih ke pengembangan ke program kita sih untuk pengaliran dana tersebut. Orang tua gimana, San? Ya bukan gimana namanya kan main sampah ya gitu ya. Responnya gimana? Nah, tanggapan orang tua sih awal-awalnya lebih kekhawatir sih, Mas Bin. Apa? Lo sendiri deh, ini based on pengalaman ini maksudnya buat teman-teman juga gitu kan. Melakukan hal yang baik tuh ternyata tantangannya besar juga kan. Orang tua bilang apa? Orang tua lebih ke, wah bener sih waktu itu kayak cerewet. Karena cerewet itu kan lebih kekhawatir ya, Mas Bin. Takut terjadi apa-apa, resikonya juga mungkin kan tinggi juga. Jadi lebih kekhawatir dan ya aku lebih ke ngobrol, lebih ke minta doa aja lah. Minta doa aja dan terus itu gitu. Ya artinya profesinya kan harus dikasih judul baru kan. Terutama pada saat nanti lo ngomong sama mertua lo kan gitu. Ketika ditanya pekerjaan ya emang realitinya tukang sampah sih. Iya, belum malu gak tapi? Enggak. Sama sekali gak? Enggak, gak malu. Gak malu. Iya follower 2,4 juta aja. Terus gila lo kasih liat aja aku nih. Ya artinya motivasinya masih gede banget kan. Lo jadi tukang sampah dalam tanda kutip gitu kan. Uang juga, ya lo juga masih harus kuliah. Terus juga kan waktu lo pergi juga kalian expand sendiri ibaratnya gitu kan. Pasti dari sponsorship tapi ya bukan digaji gitu. Ini sesuatu movement yang menurut gue sih inspirasi banget buat banyak orang ya. Terus ngomongin Denmark, kemarin gue baca lagi. Gue cuman lumayan mengikuti mengikuti Pandawara. Tiba-tiba berangkat ke Denmark nama-nama. Gue liat fotonya. Apa? Kegiatan apa? Terus bisa kesana? Terus apa yang lo dapet dari Denmark? Kita, Denmark tuh ada undangan. Undangan untuk belajar mengenai sirkular ekonomi dan waste management di Denmark sendiri. Karena Denmark sendiri bekerja sama dengan Indonesia di bidang lingkungan salah satunya di bidang persampahan. Jadi kita diundang kesana buat belajar dan ngembangin lagi gitu. Cara kita beredukasi ke masyarakatnya seperti apa. Terus untuk waste managementnya seperti apa. Dan sirkular ekonominya seperti apa. Biar lebih spesifik nih. Sirkular ekonomi tuh artinya apa? Supaya pergerakan ini dapetin uang, industrinya berjalan. Jadi kayak gak perlu disubsidi terus. Kalau untuk sirkular ekonomi tuh lebih ke ini sih. Lebih ke apa ya. Kan ada sirkular ekonomi dan linear ekonomi. Nah biasanya untuk yang sekarang masih di Indonesia itu beli, guna, buang. Nah tapi untuk sirkular ekonomi kan ekonomi berputar. Lebih ke beli, menggunakan, dimanfaatkan kembali. Jadi seperti itu yang dimaksud untuk sirkular ekonomi. Nah kita belajar mengenai itu dan waste management. Dan yang paling pentingnya kita belajar mengenai cara mereka mengedukasi ke masyarakat. Iya itu juga salah satu. Apa ya di Denmark caranya gimana? Karena emang cara ngajak orang untuk ngomongin sampah gitu gak gampang kan? Nah ternyata permasalahan mereka dan solusi mereka gak bisa 100% ditempelin di Indonesia. Karena beda demografis beda, Indonesia beda, sosial ekonomi beda. Ketika mereka bisa secara gamblang mengenai edukasi, mengenai lingkungan ke masyarakat. Mereka gak ada permasalahan mengenai ekonomi. Iya betul. Karena soal perut ya. Soal perut di Indonesia ketika kita mengedukasi suatu hal yang lain apalagi masalah lingkungan. Tapi masih bentrok dengan masalah ekonomi kita susah. Artinya gue bisa dapet duit dari mana nih gitu kan? Betul. Jadi harus ada solusi atau jalan keluar yang kita bisa mengatasi masalah ekonominya, kita juga bisa mengatasi masalah lingkungannya. Seperti itu. Ya ngomongin soal Denmark. Denmark salah satu negara skandinavik ya. Betul. Norway, Finland, Denmark, Sweden. Itu adalah negara-negara di dunia yang menjadi percontohan kehidupan sejahtera, modern gitu kan? Ya agak sulit memang. Tapi salah satu bagaimana mereka mengelola sampah yang kalian... Kayak apa sih Denmark ngelola sampahnya? Kalau di Denmark... Dari rumah deh sampah rumah. Dari rumah kayak gimana? Jadi kan kalau misalkan kita masih memilah tiga. Tiga pilihan itu. Biasanya ada tiga warna tong sampah itu. Ijo, kuning, dan merah. Itu ijo biasanya itu untuk sampah organik. Kuningnya anorganik. Yang merahnya itu B3. Sampah-sampah yang berbahaya dan perlu penanganan khusus. Nah kalau di Denmark itu pemilahan udah 10. Astaga. Di rumah. Di rumah masing-masing. Menjadi kuhibiniu berarti ya si tong sampahnya. Udah banyak, udah panjang. Apa aja deh? Mulai dari kertas mereka pisahkan. Kertas, terus untuk yang lain-lainnya seperti plastiknya pun mereka pisahkan botol plastik yang biasa. Terus yang multi-layer, yang kemasan-kemasan plastik. Kalau mungkin yang tau botol plastik itu ada dua. Botol plastik yang bening. Iya. Sama yang baru kayak botol sampo kan warnanya. Itu beda lagi kan? Mereka pisahin. Botol kaca, terus sampah B3-nya, organiknya, saus cisa makanan dan organik yang lain itu dipisahkan juga. Si organiknya dipecah lagi buat dia. Jadi banyak turunannya tuh. Dari yang biasanya kita tiga, itu turunannya banyak. Sampai sepuluh. Ketika diterangkan di Indonesia mungkin tiga juga masih disatuin lagi. Ya jadi masalah gitu. Dulu kita pernah, karena nyokap gue berapa sepuluh tahun, ma belas tahun lalu tuh udah mulai di rumah tuh ada tiga tempat sampah. Cuman akhirnya kita agak sedikit menyerah karena ujung-ujungnya ya itu tadi kan. Disatuin lagi. Jadi buat apa kita pisah-pisah gitu. Disana ada sepuluh. Terus oke, dari rumah sepuluh itu dijemput nih sama si robot mobil itu. Ada beberapa, masih sih masih menggunakan truk yang emang di beberapa kota masih menggunakan truk yang emang dibantu dengan SDM. Nah untuk pengangkutannya mereka terjadwal. Untuk di satu kota yang waktu kita kunjungi waktu itu di kota Odens. Kota apa namanya? Odens. Odens oke. Jadi misalkan hari Senin-Seninnya tuh pengangkutan untuk sampah organik yang tipe ranting, daun, yang kayak gitu. Nah untuk hari Selasanya mereka untuk sisa makanan. Jadi punya jadwal tersendiri untuk pengangkutannya. Nah berbeda ada di, aduh dilupain untuk ini apa namanya? Kotanya. Kotanya, cuman mereka ada landfill, TPA. Tapi TPA-nya tuh udah dibuat kayak tempatnya masing-masing untuk sampahnya. Jadi orang-orang masyarakat sana berbondong-bondong ngebuang untuk ke landfill itu dengan memisahkan secara masing-masing. Mulai dari batu batak pun dipisahkan. Pasir, mereka ada sampah-sampah pasir itu dipisahkan, ditempatkan sesuai tempatnya. Udah seperti itu. Dan kita terkesan kaget juga sih. Ternyata ada di belahan pemisahannya yang mereka udah dua step, bahkan tiga step udah melebihi kondisi yang ada. Ya artinya sebenernya kedua yang hebat, hebat. Tapi memang ya untuk beberapa negara eksepsional banget. Ya tadi baik lagi, mereka udah gak mikirin perut nih. Betul, betul. Yang negara ini sudah sangat sejahtera. Sehingga mereka udah berbicara, bukan urusan perut lagi, tapi mereka berbicara gimana caranya kita bisa hidup lebih baik. Terutama meninggalkan dunia, bumi ini buat generasi berikutnya gitu kan. Next-nya Pandawara akan, kalian sekarang bertabrakan, kenalannya pasti sekarang kuliah. Lu kuliah di Telkom. Eh, di Telkom. Kenapa gak ngambil yang mungkin ada hubungannya ke itu? Karena Pandawara... Pandawara ada itu setelah aku masuk kuliah sih Mas Ben. Oh oke. Iya. Jadi di luar pembelajaran kuliah, aku juga mempelajari tentang lingkungan-lingkungan, seperti itu. Dan untuk Pandawara kedepannya kita akan terus membuat, menebarkan virus-virus seperti ini. Kita mengajak juga untuk menebarkan awareness kita terhadap lingkungan. Dan langkah-langkah kedepannya, dari Pandawaranya kita akan membuat beberapa program juga gitu. Di kota Bandung seperti program adopsi sungai. Dan untuk program kita kunjungan ke pantai-pantai kita akan masih tetap berjalan. Seperti itu. Jadi Pandawara itu kan, gue gak tau singkat. Warah itu baik, kabar baik ya? Bewarah. Bewarah. Pandawah itu... Pandawah. Pandawah 5. Pandawah 5. Kalian berlima, dan ini adalah kabar baik dari kalian berlima gitu ya. Tapi kalau disuruh ngajak nih sekarang, baik lagi nih. Terutama kita di LDI juga. Kita program lingkungan di LDI juga cukup baik juga gitu. Apa yang bisa lo early stage yang bisa kita lakukan nih? At least kan terbantu sebenarnya pekerjaan Pandawara, pekerjaan tukang sampah, pekerjaan pemerintah juga. Apa yang bisa kita lakukan tanpa harus menunggu orang lain, hal yang paling kecil selain buang sampah pada tempat ya, di rumah? Untuk di rumah, kita mulai lebih ke inisiatif lagi kembali untuk memilah-milih sampahnya. Yang mungkin itu menjadi salah satu, meskipun terlihat enteng, tapi itu berdampak juga gitu. Untuk lingkungan di sekitar kita dan lebih kemerawat lingkungan yang ada di sekitar. Dan kita ada quotes nih, yang menjadi motivasi buat kita sampai ini. Mendingan kena bau daripada kena banjir. Oh iya sih bener banget. Mendingan kena bau daripada kena banjir, betul gak enak. Oke, pengalaman gak kalau ngomongin bau sesuatu yang gak menyenangkan? Hal yang paling gak menyenangkan ada gak? Pengalaman, kemarin sempat rame juga tuh. Gak tau mungkin lo mau bahas atau enggak. Pengalaman yang paling gak menyenangkan, kita hampir kena somasi itu aja. Yang kemarin itu? Yang kemarin itu. Oke. Itu jadi, ya mungkin ada pembelajarannya buat kita juga. Mungkin lebih ke cara komunikasinya. Terus secara perizinannya mungkin. Yang mungkin itu jadi pembelajaran buat kita, buat kedepannya seperti itu. Ya kalian sebenarnya cuma masih belajar, artinya ternyata memang ada urusan birokrasi, ada lain-lain. Bahkan sebenarnya kalian cuma lima orang yang pengen berbuat baik aja kan sebenarnya kan. Well ya itulah yang emang kadang-kadang suka kita hadepin juga sih. Gak cuman soal sampah. Apalagi kalau beranggapan sama orang yang merasa, kadang tuh suka apa ya, ngeliat orang baik jadi tergores gitu kan. Pansok baik lo gitu. Dapat anggapan gitu gak? Sering dapet anggapan kayak gitu gak? Awal-awal. Awal-awal kita kayak gitu. Kayak komen-komen yang hate mungkin untuk sekarang itu masih ada. Wah, lu cuma buat pencitraan doang lo. Cuman pengen buat konten doang lo gitu. P yang aku inget itu, oh ini pengangguran yang cari perhatian pemerintah, ada. Terus, oh ini ada juga yang tinggi-tinggi disekolahin, terus ujung-ujungnya jadi tuang sampah, ada. Yang kayak gitu juga. Ya aneh-aneh sih cuman ya penanggapan seperti itu yaudahlah gitu. Kita juga gak mau dibawa pusing. Ya kita udah bawa positif aja gitu. Iya kok, bahkan gue denger dari ya pengusaha juga, terus dari founder-founder, dari founder-founder startup. Katanya next millionaire tuh memang dari sustainability katanya. Katanya orang yang bisa mendisrupsi. Oke, ngomongin sedikit ya ngomongin teknologi. Kira-kira type ini disrupsi teknologi tuh bisa dimana ya? Kalau lo liat di sustainability. Kalau di sustainability itu mungkin lebih ke cara penanganannya. Mungkin cara penanganan dari kerusakannya nanti sampah, penanganannya melalui teknologinya. Seperti apa itu bisa melalui penanganan, terus mulai dari pencegahan. Pencegahannya dari bipornya kita dari. Kan ada beberapa kemasan-kemasan yang sekarang udah lebih ke sustainability. Seperti itu dan ini bakal berguna banget untuk masa depan sih. Karena ya semakin rusak lingkungan, semakin kasihan untuk generasi yang akan datang. Betul, lagi mau tambahin mungkin San buat temen-temen. Buat temen-temen ada quotes yang emang biasa kita pandawara lontarkan juga. Merusak lingkungan sama dengan merusak generasi yang akan datang. Aduh, disini tuh bersih semuanya. Tungben bersih di ruangan nih sekarang. Gak-gak bersih kok. Nah disini bersih, temen-temen disini juga bersih. Terus juga di LDI juga kita, anak-anak muda juga punya program-program lingkungan yang juga sudah berjalan gitu ya. Kita butuh kolaborasinya sih mungkin dari Iksan sama Pandawara. Karena disini juga kita lingkungan LDI juga aktif gitu. Nanam pohon, lain-lain. San, sukses buat sekolah aja. Salam buat temen-temen, followernya makin banyak. Tujuannya bukan buat pencitraan, tapi buat semakin banyak orang bisa terinspirasi dan juga memberikan awareness tentang pentingnya kita sangat berdiri dengan lingkungan buat generasi selanjutnya. San, berdua keroh. Thank you, salam buat temen-temen. Oke, teman-teman kita ketemu lagi di Lain's Talk berikutnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sub indo by broth3rmax